Silaturahmi Ramadhan di kantor DPP Partai Amanat Nasional berpotensi menghasilkan koalisi besar Jelang Pilpres 2024 mendatang. Koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya disebut-sebut akan menduetkan pasangan Prabowo Subianto dan Air Langga Hartanto. Koalisi Indonesia Bersatu yang bersihkan Partai Golkar, PAN dan P3 disebut-sebut akan bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibutuk Partai Gerindra dan PKB. Rencana bersatunya dua koalisi besar ini menguat pas kehadirnya semua pimpinan partai politik koalisi dalam Silaturahmi Ramadhan yang digelar Partai Amanat Nasional. Rencana bersatunya dua koalisi ini juga berpotensi besar menduetkan Prabowo Subianto, Air Langga Hartanto sebagai Capres dan Cawapres dalam Pilpres mendatang. Itu antar pimpinan lima partai ini kami cukup cair dan akan terus berkomunikasi intens agar koalisi ini bisa terus menemukan bentuknya. Mungkin nggak Pak Prabowo Air Langga di tahun 2021? Ya namanya politik nanti masih ada chapter berikut. Menyebut KIB dan KKIR punya kesamaan visi-misi, Air Langga Hartanto memastikan penggabungan kedua koalisi tergantung dari proses selanjutnya dan akan intens dilanjutkan. Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.